Hai Farah Sundaners, Kuma Kabarna Damang Sadayana Dengan saya Siotong kembali lagi di channel Ningali Film Pada kali ini kita akan membahas reka palur cerita film Dragon Bruce Lee Story yang rilis pada tahun 1993 Film ini diadaptasi dari sebuah buku biografi dengan judul Bruce Lee The Man Only I Know Yang menceritakan tentang kehidupan Bruce Lee dari kecil hingga jadi terkenal dan pada akhirnya meninggal dunia Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini Dan tidak usah berlama-lama lagi mari kita mulai ceritanya Di awal cerita kita akan melihat dimana Bruce Lee kecil baru keluar dari kuil Di saat akan pulang ia terlihat ketakutan saat akan melewati patung-patung ini Karena dirasa salah satu patung ini seperti hidup Ia pun kembali lagi ke kuil berharap mendapatkan bantuan Akan tetapi malah ini yang terjadi Ternyata ini hanyalah sebuah mimpi Mimpi buruk seorang ayah kepada anaknya Kesokan paginya si ayah pun membawa Bruce Lee kecil untuk menemui seorang guru Wing Chun Yang bernama Yip Man Dan dari sinilah semua perjalanan hidup Bruce Lee akan dimulai Sampai sekian lamanya waktu berlalu Bruce Lee kecil pun terus berlatih dan tumbuh berkembang menjadi seorang pria dewasa Lalu cerita beralih ke sebuah pesta dimana disini datang sekelompok pelaut untuk mencoba melecehkan seorang wanita muda yang dipaksa Untuk berdansa Tak lama kemudian secara kebetulan Bruce Lee yang sudah menjadi dewasa pun datang untuk menghentikan ulah para pelaut ini Hingga terjadilah perkelahian Di saat Lee menghajar mereka Dia pun langsung kabur karena mendengar polisi yang datang Sesampainya di rumah Lee diberitahu si ayah jika ia sedang dicari oleh seorang polisi Karena salah satu pelaut yang diajar kemarin masuk rumah sakit akibat terluka parah Untuk menghindari Lee jadi tersangka kasus ini Si ayah pun menyarankan agar segera pergi meninggalkan Hong Kong untuk selama-lamanya Kemudian si ayah pun menceritakan sebelum Lee dilahirkan Ia mempunyai kakak laki-laki yang meninggal saat masih bayi Dia meninggal karena dibawa oleh iblis nyata yang selalu hadir di dalam mimpinya Untuk menghindari agar iblis itu tidak datang membawa Lee Si ayah telah merencanakan semuanya dari dulu Jika Lee harus pindah ke Amerika malam ini juga Dulu, di saat ayah masih menjadi pemain opera di Amerika Lee terlahir di sana Dengan akte kelahiran ini Lee bisa hidup di sana dengan menunjukkan aktenya ke kantor imigrasi Sesampainya di Amerika, Lee bekerja sebagai pencuci piring di sebuah restoran Cina Tetapi keberadaan Lee di sini kurang disukai oleh para koki Dan salah satu koki ini pun mencoba membuat masalah dengan Lee Tetapi Lee masih bersabar Dan keesokan paginya, di saat Lee sedang bekerja Karena didekati seorang wanita Koki ini pun meradang Sehingga terjadilah perkelahian Setelah perkelahian tadi Pada akhirnya Lee dipanggil oleh Nona yang dia adalah bos restoran ini Kemudian ia pun memberikan sejumlah uang sebagai gaji pertama dan terakhir untuk Lee Tetapi karena Lee terlihat pintar di hadapan Nona yang Ia pun malah memberikan pinjaman uang agar bisa kuliah di sini Dan setelah lulus nanti Lee harus melayaninya Pada akhirnya Lee pun masuk ke perguruan tinggi yang ada di San Francisco Akan tetapi di saat Lee berlatih gym di kampus ini Tiba-tiba datang sekelompok geng kampus Lalu mereka berkata rasis dan juga mengusir Lee Akan tetapi Lee mencoba untuk bersabar Pria bernama Joy ini malah terus menentangnya Dan Lee lebih memilih untuk pergi Namun sebelum Lee pergi Dia berkata Aku akan pergi setelah aku mengajarimu untuk bertarung Mendengar perkataan seperti itu Joe pun meladeni ajakannya Lee Sehingga dia pertengahan pertarungan ini Lee pun diserang oleh teman-temannya Akan tetapi Lee berhasil mengajar mereka semua Ketika Lee akan pergi Kemudian datang dua orang tadi Lalu meminta kepadanya Untuk dijadikan sebagai muridnya Dan Lee pun menerimanya Lalu disini Lee mulai melatih teknik bela diri Wing Chun Kepada mereka yang pernah membulinya saat di kampus Kemudian datanglah seorang wanita Bernama Linda Dan dia mengaku tertarik Dan ingin ikut masuk ke perguruan bela diri ini Akan tetapi Tanpa berpikir panjang Lee langsung menerimanya Dan keesokan harinya Disini Lee akan mencoba Mempraktekan teknik sparring Yang sesungguhnya Karena disini sudah ada Linda Ia pun diminta Untuk melakukannya Tetapi disini mencotokan Jika lutama dalam sparring Adalah fokus Dan barusan Lee kalah fokus oleh Linda Sehingga dengan mudah Ia pun dibanting olehnya Di saat yang lainnya Terus berlatih Disini Lee lebih memilih Mengajak Linda untuk berkencan malam ini juga Di malam harinya Mereka pun pergi berkencan ke bioskop Untuk menonton film komedi Tetapi disini Lee tidak tertawa sedikit pun Karena dirasa tak menyedangkan Linda pun lalu mengajak Lee untuk pergi Keesokan paginya Lee mengajak Linda ke sebuah tempat kumu Untuk dijadikan tempat berlatih Yang bernama Lin Jun Fan Kung Fu Institute Dan beberapa minggu kemudian Tempat ini pun disulap menjadi Lebih baik oleh Lee Hingga dari waktu ke waktu Muridnya pun semakin banyak Dan berkembang Di suatu malam Di saat Lee tengah sendirian Di dojonya Tiba-tiba terasa seperti gempa Yang menghancurkan tempat ini Kemudian Datanglah iblis Yang pernah diceritakan oleh ayahnya Di saat Lee mencoba Melawan iblis tersebut Lee terlihat tak berdaya Untuk menghadapinya Dan ternyata Itu hanyalah sebuah ilusi Yang datang tiba-tiba Di pikirannya Sin pun berpindah Ketika Lee datang ke rumahnya Linda Tanpa berbicara apapun Naluri ibunya sudah tahu Sejauh mana hubungan mereka Setelah si ibu menanyakan Dan tahu tentang latar belakang Lee Yang jadi masalah sekarang adalah Tentang ras yang berbeda Jika Lee dan Linda menikah nanti Dan memiliki seorang anak Si ibu berpikir Kalau anak mereka terlahir Tentunya tak akan diterima Oleh negara ini Mendengar perkataan si ibu seperti itu Lee pun terlihat kecewa Lalu memilih untuk pergi Dan kemudian Linda pun menyusulnya Dan memutuskan untuk hidup bersama Lee Singkat cerita Mereka berdua pun akhirnya menikah Lalu hidup menetap di California Untuk melanjutkan sekolah beladirinya Dan tak harus menunggu lama Sekolah itu pun langsung berkembang Kemudian datang seorang anak kecil Lalu memberikan surat kepada Linda Dan isi surat itu berupa undangan Dari asosiasi beladiri Cina Yang ada di Amerika Sesampainya di tempat ini Lee pun ditegur atas nama persatuan Beladiri Cina Karena telah melanggar Kode etik dunia persilatan Cina Karena telah mengajarkan Budaya negara Cina Ke semua golongan Baik itu kulit putih Ataupun kulit hitam Yang menurut mereka itu adalah Musuh negaranya Kemudian Lee menjelaskan Jika mereka bukanlah musuh Dan sudah saatnya kali ini Mengenalkan keindahan Budaya Cina Yaitu Kung Fu Akan tetapi para ketua ini Tidak setuju dengan itu Apabila Lee tetap seperti itu Maka ia harus mengalahkan Semua ahli beladiri Cina Yang ada di sini Sebelum bertarung Di sini ada muridnya Yang bernama Jerome Jerome memberitahu Lee Agar berhati-hati Menghadap pertarungan Yang bernama Johnny Karena dia sangat jahat Dan licik Dan pertarungan Ini pun akan dimulai Hingga di saat Lee Berhasil membuat Johnny Kalah dan menyerah Di saat Lee akan pergi Tiba-tiba Ia pun ditendang Dari belakang Hingga terluka parah Karena kejadian ini Akhirnya Lee dibawa Ke rumah sakit Untuk mendapatkan Perawatan intensif Dan disinilah Linda marah kepada Lee Karena tak memberitahunya Jika ia akan bertarung Dan untuk kedepannya Linda meminta Agar Lee merubah Sebuah perilaku egoisnya Karena sekarang ini Tidak hidup sendirian Untuk kedepannya Apapun yang akan dilakukan oleh Lee Ia harus mendapatkan Izin dari Linda Mendengar perkataan Linda Seperti itu Lin pun meradang Jika selama ini Tak ada seorang pun Yang bisa melarangnya Untuk menjadi Alik kungfu Yang tak terkalahkan Melihat ambisi Lee Seperti itu Linda yang sedikit tahu Tentang Wing Chun Yang dipakai Lee Terlalu kaku Ia pun menyarankan Supaya Lee bisa Mengembangkan Wing Chun Lebih modern Kemudian Linda pun memberitahu Lee Jika sekarang Dia tengah hamil Dua bulan Hingga beberapa bulan Mereka berdua pun Berupaya mengembangkan Wing Chun Menjadi jenis Beladiri baru Bernama Jet Kundo Yang diciptakan oleh Bruce Lee Dan akan dibukukan Untuk masa depan Dan pada akhirnya Di saat Lee Masih menggunakan Kursi roda Disinilah Linda telah melahirkan Anak laki-laki Yang akan diberi Nama Brandon Lee Karena ingin Menggendong anaknya Dengan susah payah Lee berusaha Untuk berjalan Dan itu pun berhasil Satu bulan kemudian Buku yang mencatat Tentang terciptanya Jet Kundo pun Telah selesai Disinilah Lee terlihat Sangat senang Dan bahagia Yang tak lama kemudian Datanglah ibunya Linda Untuk melihat Brandon Pada awalnya Linda ragu Jika ibunya Mau menerima Anaknya Akan tetapi Yang namanya Nenek Melihat cucunya Pasti luluh juga Setelah Lee Telah sembuh Dari lukanya Kali ini Lee lebih akan Menjelaskan Apa itu Jet Kundo Di hadapan Perguruan Beladiri Karate Di California Akan tetapi Saat Lee Mencoba Menjelaskan Teknik Jet Kundo Di hadapan Mereka Lee malah Mendapatkan Buli Karena apa Yang dijelaskannya Hanyalah Teori belaka Karena Para penonton Ini Menginginkan Bukti Atas teorinya Di sini Lee akan Mencoba Mempraktikan Seperti Apa Jet Kundo Jika Dalam Waktu 60 detik Lee akan Mengalahkan Siapapun Petarungnya Di saat Itu Terjadi Ternyata Di sini Ada si Johnny Yang mengaku Siap Untuk Mencobanya Dan Pada Akhirnya Untuk Membuktikan Jet Kundo Mereka Pun Jadi Bertarung Lagi Dan Benar Saja Sebelum 60 detik Lee berhasil Mengalahkan Si Johnny Ini Ketika Lee akan Pergi Meninggalkan Tempat Ini Tiba Tiba Dia dipanggil Seorang Pria Bernama Bia Krieger Yang Mengaku Sebagai Produser TV Dan Dia Menyampaikan Ketertarikannya Untuk Mengajak Lee berperan Di serial Terbarunya Yang Berjudul Green Hornet Tiba Tiba Saatnya Shooting Film Dimulai Di sini Lee Lebih Terlihat Terlalu Sempurna Sehingga Semua Adegan Itu Pun Dibuat Seperti Nyata Yang Membuat Para Kru Tercengang Untuk Melihatnya Di malam Harinya Di saat Lee Dan Linda Tengah Menonton Film Di TV Jadul Tak lama Kemudian Lee Ditelepon Seseorang Yang Mengabarkan Jika Ayahnya Telah Meninggal Di Saat Pacara Pemakaman Dilaksanakan Lee Sangat Terpukul Atas Kepergian Ayahnya Dan Bayang Bayang Iblis Itu Pun Datang Lagi Dikala Mimpi Ataupun Sadar Hingga Kejadian Ini Pun Diceritakan Ke Guru Yip Man Dan Guru Yip Menjelaskan Jika Iblis Itu Hadir Di Pikiran Saja Jika Tidak Melawannya Maka Iblis Itu Akan Terus Ada Dan Di saat Lee Akan Pulang Menaiki Kapal Laut Tiba Tiba Di sini Terlihat Beberapa Orang Mengejarnya Setelah Diketahui Ternyata Orang Ini Seorang Produser Film Di Hongkong Bernama Philip Tan Dikarenakan Saat Itu Tan Tertarik Dengan Aktinya Lee Ia pun Menawarkan Peran Utama Untuk Lee Di Dalam Filmnya Dan Memaksa Agar Jangan Pulang Dulu Ke Amerika Keesokan Paginya Sin pun Berpindah Ke Thailand Untuk Mengerjakan Proyek Film Yang Berjudul The Big Boss Akan Tetapi Di Saat Roll Action Dimulai Ternyata Pemeran Lawan Di Film Ini Adiknya Sehingga Perkalean Asli Pun Terjadi Setelah Berhasil Mengalahkannya Disini Lee Lebih Terlihat Sangat Emosi Sehingga Ia pun Langsung Merusak Pita Film Tersebut Lalu Pergi Meninggalkan Lokasi Shooting Untuk Sementara Waktu Lee Memilih Untuk Tinggal Di Hongkong Dan Tanpa Disadari Oleh Lee Ternyata Di rumah Ini Sudah Ada Linda Dan Kedua Anaknya Dan Satu Tahun Kemudian Penayangan Film Big Boss Pun Tayang Perdana Di Bioskop Dan Tanpa Penonton Ketahui Kalau Di Tempat Ini Sudah Ada Aktor Utama Dalam Film Ini Sebelum Film Selesai Mereka Berdua Pun Memutuskan Untuk Pulang Tetapi Karena Sambutan Penonton Ini Sangat Antusias Mereka Berdua Pun Keburu Ketahuan Oleh Penonton Sehingga Para Penonton Ini Pun Langsung Merayakan Keberhasilan Film Ini Bersama Lee Sampai Di Arah Keluar Bioskop Karena Lee Sudah Dikenal Di Hongkong Sebagai Aktor Laga Di Setiap Tahun Pun Ia Terus Memproduksi Film Dimana Ia Sebagai Pemeran Utamanya Di Suatu Malam Di Saat Lee Tengah Membuat Skrip Cerita Film Tiba Tiba Datang La Bill Lalu Mengajak Lee Untuk Berperan Di Film Hollywood Yang Diberi Judul Enter The Dragon Dan Jika Ini Terjadi Maka Ini Merupakan Sebuah Pertama Lee Bermain Film Di Internasional Saking Sibuk Nye Mengejar Popularitas Ia Pun Harus Relah Kehilangan Waktu Terbaiknya Bersama Keluarga Dan Kali Ini Linda Pun Memutuskan Untuk Pulang Lagi Ke Amerika Setelah Dipikir Lagi Tentang Keluarganya Pada Akhirnya Lee Bercerita Kepadatan Kembali Lagi Ketempat Shooting Disini Di Tengah Berektim Untuk Film Berjudul Enter The Dragon Namun Di Saat Itu Berlangsung Lee Dibawa Masuk Kalam Bawa Sadar Pikirannya Jika Ia Sedang Berhadapan Dengan Iblis Yang Selalu Menghantuinya Hingga Ia Pun Diperlihatkan Dengan Tanggal Kematian Sesaat Itu Terjadi Tiba Tiba Datang Brandon Untuk Mencoba Menghantikan Iblis Ini Ketika Iblis Ini Balik Menyerang Brandon Lee Terus Berusaha Untuk Melawan Dengan Menghilangkan Rasa Takutnya Dan Pada Akhirnya Lee Berhasil Mengalahkannya Lee Yang Terlihat Aneh Setelah Kejadian Barusan Lee Langsung Pergi Dari Tempat Shooting Untuk Menemui Keluarganya Dan Kesokan Paginya Lee Berkata Kepada Linda Jika Hari Ini Merupakan Shooting Terakhirnya Sebelum Ternyata Ini Adalah Hari Terakhir Lee Dan Linda Bertemu Setelah Shooting Enter The Dragon Ini Tiga Minggu Sebelum Filmnya Dirilis Bruce Lee Mendadak Jatuh Koma Secara Misterius Hingga Ia Pun Meninggal Dunia Di Usia 32 Tahun Saat Itu Lebih Dari 25.000 Orang Menghadiri Pemakamannya Di Hong Kong Tetapi Linda Membawa Lee Untuk Dikuburkan Di Amerika Akal Terasa Dekat Dengan Keluarganya Dan Film Pun Selesai Terima Kasih Untuk Kalian Yang Sudah Menonton Video Ini Sampai Habis Buat Kalian Yang Mau Request Film Selanjutnya Silahkan Komentar Di Bawah Ini Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Saya Pamit Urang Dari Ningali Film Si Otong Undur Diri Dan Salam Sundaners